Kurang lebih 210 anak didik dari kelas 12 di SMA Negeri Saturantau menjalani sholat hajat dan khataman Quran di aula sekolah setempat, di mana kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan keimanan anak didik untuk membiasakan diri agar lebih dekat kepada Tuhan, sehingga dapat mempermudah terkabulnya doa dan hajat mereka. Ada pun rangkaian acara pada kegiatan kali ini seperti pembacaan surat pendek, sholat hajat, khataman Al-Quran, arahan dari Kepala Sekolah tentang ujian akhir sekolah, serta doa. Muhammad Syukrani, Kepala SMA Negeri Saturantau mengatakan kegiatan kali ini dalam rangka untuk mempersiapkan anak didik yang akan melaksanakan ujian sekolah, di mana beliau berharap agar seluruh anak didik dapat menjadi orang yang bermanfaat ke depannya. Jadi kita melaksanakan hataman Al-Quran, kemudian sholat hajat, kebetulan kita belum sempat melaksanakan kegiatan peringatan Ustam Mirhat, jadi kita selipkan juga pelaksanaan peringatan Ustam Mirhat. Ini untuk mempersiapkan anak-anak kita kelas 12 untuk menyongsong ujian sekolah, sehingga kita berniatkan selain anak-anak itu belajar, kita juga ingin meminta itu pertolongan dari Allah SWT. Tak hanya adakan sholat hajat dan khataman Al-Quran, kegiatan kali ini juga sekaligus untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mengundang penceramah dari Dulang Ustaz Muhammad Zainuri. Satu guruk itulah guruku untuk selama ramanya. Jadi kita jangan sampai kadang pernah berterima kasih dengan gurunya kita. Kita bahas pasal Isra wa ma'erat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa gerak hambanya? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah SWT yang ingin memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapanya Allah? Hambanya Allah. Kalau Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah, beliau rajin ibadah, beliau tak huwa kepada Allah, sampai-sampai itu, beliau sampai bengkak batis, sampai belah batisnya Nabi Muhammad itu. Tapi ulut yakin, di SMA ini pun banyak yang batisnya mentang. Gara-gara main putsa abang.